Kisah Sinaga Langit Jelit 5 Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali suami istri itu sudah selesai berkemas. Ketika saatnya keberangkatan tiba, mereka memasuki kamar Bilan dan ternyata Luma juga sudah bangun sejak tadi. Mereka menggugah anak itu. Anak itu malam tadi sudah memesan dengan sangat kepada ayah ibunya agar dia digugah kalau mereka hendak berangkat. Bilan terbangun. Hang Yel merangkul anaknya. Anakku Bilan, engkau baik bal menjaga derimu di elah rumah. Taati semua petunjuk nenekmu dan jangan lupa untuk belajar dengan tekun, baik sastra maupun selat. Jangan khawatir, ibu, dan ketlekala melihat Luma mengusap air matanya, Bilan menegur. Eh, nenek kenapa menangis? Jangan cengeng, nek dan jangan khawatir. Selama ayah dan ibu pergi, akulah yang akan menjagamu si Tiong juga merangkul anaknya. Bilan, ingat, selama ayah dan ibu tidak berada di rumah, engkau jangan nakal. Jangan suka berkelahi dengan anak-anak lain, ayah, ibu. Kalau pulang jangan lupa membawa oleh-oleh Hang Yei tersenyum. Baik, akan tetapi oleh-oleh apa yang kau inginkan, Bilan aku ingin ayah dan ibu pulang membawa oleh-oleh sebatang pedang bengkok milik seorang panglima bangsa Kin Han Si Tiong saling bertukar pandang dengan Liang Hang Yei. Keduanya mengangguk. Baiklah, Bilan, aku akan mengusahakan agar dapat merobohkan seorang panglima Kin dan merampas pedangnya untukmu, suami istri itu lalu meninggalkan rumah, lantar sampai keluar pekarangan oleh Bilan dan Luma. Bilan mengantar ayah ibunya dengan wajah cerah dan pandang mati bangga, tidak seperti Luma yang niyeng usap ALR matanya yang selalu mengalir keluar dari sepasang matanya. Setelah suami istri yang sering nengguk dan melamaikan tangan menghilang di tikungan jalan, Bilan menggandeng tangan neneknya dan mengomel. Ayah, nenek ini cengeng benar sih. Sudah tua menangis. Ayah dan ibu kan pergi berjuang, sepatutnya bergembira dan berbangga, bukan menangis, Luma menyusut air matanya dan tersenyum, karena ngelus rambut kepala cucunya yang amat disayangnya. Aku juga gembira dan bangga, Bilan, lalu kenapa nenek menangis hem, karena cengeng itulah ehaha titik. Bilan tidak mengerti bingung. Sudahlah, mari kita masuk ke rumah, mandi yang segar, berganti pakaian lalu sarapan, Luma lalu menggandeng tangan cucunya dan mereka memasuki rumah yang baga Luma. Tiba-tiba terak asepi itu sepasang suami istri itu memang tampak gagah sekali ketika mereka menunggang kuda memimpin pasukan halilintar yang mereka bentuk. Terutama sekali liang hang yei tampak cantik dan juga gagah perkasa. Dengan pakaian perang wanita yang baru berusia 26 tahun ini tampak gagah dan melihat istri komandan mereka ini ikut memimpin pasukan di samping suaminya, para prajurit anggauta pasukan halilintar menjadi gembira dan bersemangat sekali. Bala tentara kerajaan sang itu dipimpin sendiri oleh Jenderal Gak Khoi. Setelah barlaan keluar Darul Kota Raja, Jenderal Gak Khoi lalu membagi barisan besar itu menjadi lemah pasukan, DL lantaranya pasukan halilintar yang bertugas sebagai pendobrak DL garis terdepan. Pasukan-pasukan itu berpencar dan demaksudkan untuk menyerang benteng pertahanan tentara kin di utara dari beberapa jurusan. Siasat INL dilakukan untuk memecah perhatian musuh, membuyarkan pemusat kekuatan musuh dan menimbulkan kesan seolah-olah yang melakukan penyerbuan ke utara itu jauh lebih besar jumlahnya daripada yang sebenarnya. Penyerbuan besar-besaran yang dilakukan barisan yang dipimpin Jenderal Gak Khoi ini mengejutkan barisan KLN. Apalagi karena serbuan itu dilakukan dari berbagai jurusan. Mereka melakukan perlawanan mati-matian dan terjadilah pertempuran di mana-mana, pertempuran yang dasyat Honsi Tiong memperlihatkan kegagahannya. Pasukan Halilintar yang dipimpinnya merupakan pasukan yang membuat pihak musuh berantakan dan terpaksa mendatangkan bala bantuan lebih besar untuk menghadap pasukan istimewa yang dipimpin Honsi Tiong dan istrinya. Liang Hang Yei bertempur di samping suaminya, di setiap pertempuran wanita muda ini mengamuk dengan pedangnya. Gelung rambutnya terlepas dan rambutnya riap-riapan ketika ia mengamuk dan merobohkan banyak lawan. Ketika pertempuran sedang memuncak, Tibet Lebah Hang Yei melihat suaminya bertanding melawan seorang lawan yang bertubuh tinggi besar dan melihat pakaiannya dapat diketahui bahwa dia seorang Panglima. Panglima Kin ini memainkan sebatang pedang bengkok dan dia lihai bukan main. Honsi Tiong sendiri sampai kewalahan menghadapi lawan yang amat tangguh ini. Dan sepak terjang Panglima Kin ini agaknya mendatangkan semangat yang berkobar di pihak pasukan Kin. Apalagi datang pasukan lain yang membantu sehingga selain jumlah pasukan Kin lebih besar, juga kedudukan mereka jauh lebih kuat. Pada saat itu, pasukan Halilintar berada di lereng sebuah bukit dan mereka terkepung ketat oleh pasukan musuh. Mereka terdesak hebat dan melihat ini, Honsi Tiong bermaksud untuk mencari jalan terobosan agar pasukannya dapat diselamatkan dan untuk sementara mundur dulu dari kepungan daripada pasu ikannya hancur dibinasakan pihak lawan yang amat kuat. Juga dia melihat betapa pasukannya sudah tampak kelelahan dan semangat mereka sudah mulai lemah. Karena perhatiannya terpecah, hampir saja lehernya terkeria sabetan pedang Panglima musuh yang dilawannya. Dia cepat melompat ke belakang dan memutar pedangnya sehingga tubuhnya terlindung dan terpaksa dia mencurahkan seluruh perhatiannya lagi menghadapi lawan yang tangguh itu. Karena desakan ini, maka Honsi Tiong belum mendapat kesempatan untuk memerintahkan pasukannya mundur. Liang Hang Yei juga melihat keadaan pasukan Halilintar yang sudah terjepit dan terdesak itulah merasa khawatir sekali melihat pasukan yang tampak kelelahan dan kehilangan semangat. Lata tahu bahwa hanya ada satu kera untuk menyelamatkan diri dan memenangkan pertempuran berat sebelah itu, ialah dengan meningkatkan semangat pasukannya sehingga berapi-api. Maka, ia lalu cepat berlari ke arah para prajurit yang bertugas membawa bendera pasukan Halilintar. Setelah tiba dekat, ia berseru, berikan bendera dan genderang itulah merampas begitu saja bendera pasukan dan sebuah genderang perang, lalu berlari ke arah puncak bukelt keketak jauh darus letuh. Setelah teleba D.L. Puncak, Liang menancapkan tihang bendera D.L. Puncak, kemudian ia memukul genderang dengan sekuat teriaga, mengayaratkan penyerbuan. Buna genderang bertalu-talu, nyaring aekali, mengejutkan pasukan Halilintar sendiri dan juga pihak lawan. Ketika pasukan Kin melihat bahwa yang memukul genderang itu seorang wanita yang rambutnya riap-riapan dan berpakaian sebagai perwira, mereka menghujankan anak panah ke arah Liang Hang Yei. Namun, Hang Yei mempergunakan pedang di tangan kanan untuk menangkisi semua anak panah yang menyambar ke arah tubuhnya sedangkan tangan kirinya tetap memukuli genderang. Melihat kegagahan Hang Yei, para para jurid pasukan Halilintar menjadi kagum dan bangga. Semangat mereka terbakar berkobar-kobar dan mulut mereka mengeluarkan teriakan-teriakan nyaring, kemudian bagaikan kesetanan mereka mengarnuk. Hebat bukan main sepak terjang para para jurid pasukan Halilintar ini, bagaikan Halilintar menyambar-nyambar dan para para jurid Kin roboh bergelimpangan. Biarpun Hang Yei sudah menghentikan pemukulan genderang, namun bunyi genderang masih bertalu-talu karena ada para jurid penabuh genderang yang menggantikannya. Hang Yei sendiri lalu berlari menuruni dukit kecil itulah melihat betapa suaminya masih bertanding seru melawan Pang Limakin dan kini suaminya mulai terdesak dan keadaannya berbahaya sekali. Maka, dengan pedang di tangan Hang Yei melompat dan menerjang, membantu suaminya menyerang Pang Lima itu. Pang Lima itu terkejut karena gerakan pedang Hang Yei cukup dasyat. Dia mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmu pedangnya, namun menghadapi pengeroyokan suami istri itu, akhirnya dia roboh terkena tusukan pedang di tangan Hong Si Tiong. Tusukan itu mengenai dadanya dan dia pun roboh dan tewas. Pangeran Cusi gugur, LT terdengar seruan beberapa orang para jurid Kin yang bertempur teledak jauh dari situ. Berita INL terus menjalar dan robohnya Pang Lima Kin yang ternyata seorang pangeran ini membuat pasukan Kin menjadi kacau dan panik. Hang Si Tiong teringat akan pesan putrinya. Dia lalu mengambil pedang berinkok milik Pang Lima atau pangeran yang tewas itu. Sebatang pedang yang indah sekali, bergagang emas. Setelah membuka sarung pedang yang tergantung di pinggang pangeran itu dan menggantung pedang itu di pinggangnya sendiri, bersama Hang Yei dia lalu terus memimpin pasukannya untuk mendesak plak iawan yang sudah menjadi panok itu. Akhirnya pasukan Kin mundur melarakan diri, meninggalkan banyak kawan yang tewas. Pasukan Halilintar yang mula-mula mengejar, berhenti atas perintah Hong S.L.Tiong. Mengejar terus di daerah lawan, selain membuat pasukannya yang sudah lelah sekali itu kehabisan tenaga, juga ada bahayanya mereka akan terjebak. Pasukan Halilintar bersorak mengegap gempita sebagai pernyataan kegembiraan mereka. Hang Yei yang telah berhasil menengkatkan semangat pasukannya dengan keruk yang gagah berani itu menjadi bahan percakapan pasukan yang merasa kagum dan bangga sekali. Kemenangan demi kemenangan diperoleh barisan yang dipimpin Jenderal Gak Hwi dan pasukan Halilintar memegang peran penting dalam pertempuran yang berhasil ini. Tentu saja Jenderal Gak Hwi mencatat semua jasa Han S.Tiong dan juga Liang Hang Yei. Akan tetapi, selagi Jenderal Gak Hwi mulai berhasil dengan gerakan serangannya ke arah utara yang dikuasai Kerajaan Kin, tiba-tiba saja datang utusan Kaisar Song Kao Tsu yang membawa surat perintah Kaisar untuk Jenderal Gak Hwi. Alangkah terkejut rasa hati Jenderal Gak Hwi ketika membaca surat perintah itu. Kalsar memerintahkan agar dia menghentikan serangannya dan segera meneruk barisannya kembali ke selatan. Rasa kaget, heran, penasaran dan marah memenuhi hati Jenderal INL. Dia sudah mulai menyerang dan mendapatkan banyak kemenangan dan kemajuan. Kalau dia diberi kesempatan, bukan mustahil dia akan mampu mengusir penjajah Kin keluar dari seluruh daerah Song yang dirampasnya karena di sepanjang daerah yang dapat direbutnya, seluruh rakyat menyambutnya dengan hangat dan siap membantunya. Dia dapat memperbesar dan memperkuat barisannya sambil berperang. Akan tetapi, tiba-tiba tanpa alasan apapun, Kaisar merintahkan agar dia menghentikan gerakannya dan menarik kembali pasukan-pasukannya ke selatan. Biarpun hatinya penuh penyesalan, namun Gak Hwi adalah seorang panglima yang amat setia kepada kerajaan Sang. Berarti dia harus setia kepada Kaisar. Apapun perintah Kaisar harus dia taati, bahkan dia siap memberikan nyawanya kalau hal itu dikehendaki oleh Kaisar. Demikianlah kesetiaan Jenderal Gak Hwi yang disanjung dan dipuji rakyat jelata. Jenderal Gak Hwi sempat menitikan air metu ketika dia berada seorang diri dalam kamarnya pada saat dia memerintahkan para perwiranya untuk menarik kembali pasukan-pasukan di bawah komandonya. Apakah yang terjadi di El Kota Raja, terutama di Lestana Kaisar? Mengapa Kaisar Song Kaut Su memerintahkan Jenderal Gak Hulu untuk menghentikan gerakan penyerbuannya mengusul pevijajah KLN yang sudah mulai tanpa hasilnya? Semua ini adalah hasil persekutuan antara Raja Kin dan Perdana Menteri Chin Kui yang sudah dijalin selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Chin Kui yang sudah bersahabat dengan Raja Kin ini selalu berusaha untuk mencegah Kaisar Kaut Su memerangi kerajaan Kin di Song Utara. Akan tetapi sekali ini dia telah berhasil sehingga Kaisar Kaut Su melejunkan Jenderal Gak Hulu untuk mengadakan gerakan penyerbuan ke Utara Fla seperti yang diusulkan Jenderal Gak itu. Serangan mendadak itu mengejutkan Raja KLN. Apalagi ketika seorang pangeran tewas dalam pertempuran itu. Dia menjadi marah sekali dan segera diami merintahkan seorang menterinya untuk memanggil seorang Datuk yang tinggal DLSLN Kiang. Datuk ini bukan lain adalah Houkan, peranakan Uyghur China yang berilmu tinggi dan Datuk ini memang sudah seringkali dimintai bantuan untuk melaksanakan tugas yang berat dengan imbalan besar. Pada bagian awal kisah ini kita sudah mengenal Houkan Datuk DLSLN Kiang ini yang mencoba untuk merampas kitab-kitab yang dibawa Tiong Li Chinjin dari hegara India. Tak lama kemudian Houkan sudah datang menghadap Raja Kin. Usianya sekitar 62 tahun. Rambut titik kumis dan jenggotnya sudah berwarna putih. Tubuhnya sedang saja namun masih tegak dan tegap seperti tubuh seorang muda. Tangannya selalu membawa sebatang tongkat dari ular cobra kering. Wajahnya tidak buruk, akan tetapi mi nyeramkan dan sepasang matanya yang lebar itu bergerak liar. Raja Kin mi nyambutnya dengan girang dan Datuk ini dihormati, diperbolehkan menghadap Raja sambil duduk di atas kurst, menghadap Raja Kin. Apakah yang dapat saya lakukan untuk padu katanya Houkan tanpa banyak upacara lagi? Memang sikap Datuk ini terhadap Raja Kin berbeda dari gan sikap para pembesar pada umumnya. Dia tidak pernah memberlah hormat secara berlebihan kepada siapapun juga dan hal ini pun dilema kelumi oleh Raja KLN. Kami membutuhkan bantuanmu, Hou Siku, orang gagah Hou, untuk urusan yang teramat penting. Engkau akan kami beri surat kuasa dan pergilah ke selatan ke kota Raja Heng Chou dan jumpa Perdana Menteri Chin Khoi. Atas nama kami tegurlah dia mengapa bala tentara sang selatan yang dipimpin Jenderal Gak Hui sampal menyerang ke utara. Katakan bahwa D.L.A. harus dapat memujuk Kaisar menghentulkan serangan itu, kalau tidak kami akan memutuskan hubungan dan akan menyerang ke selatan, tugas itu mudah sekali, Sri Baginda. Kenapa untuk tugas sesederhana itu harus saya yang melakukannya? Paduka dapat mengutus sembarang orang, kata Hou Kan yang merasa betapa tugas itu terlalu kecil tak berarti bagi dirinya yang biasa melakukan tugas-tugas yang lebih besar dan sukar. Itu baru tugas pertama, Hou Siku. Ada tugas kedua yang amat penting dan berat. Kami kira hanya engkau yang akan dapat melaksanakan dengan baik, Hou Siku, kata Raja Kin. Nah itu yang saya sukai, Sri Baginda. Apakah tugas kedua itu ketahuilah bahwa dalam penyerbuan barisan Kerajaan Sang Selatan, putera kami telah gugur dalam pertempuran. Dia tewas di tangan perwira yang bernama Hansi Tiong bersama istrinya yang bernama Liang Hang Yei. Nah, engkau carilah mereka dan engkau tentu tahu apa yang harus kau lakukan terhadap mereka untuk membalas sakit hat leku karena kematian puteraku di tangan mereka, oh bukan mengangguk-angguk. Wajahnya berseri dan mulutnya yang dikelilingi kumis dan jenggot itu tersenyum, hatinya gembira. Baik, Sri Baginda. Harap Paduka tidak khawatir. Dua tugas itu pasti akan dapat saya laksanakan dengan baik. Kapan saya harus berangkat sekarang juga berangkatlah. Pilihlah kuda terbaik dan di sepanjang perjalanan sampai ke tapal batas, setiap orang pejabat tentu akan mengganti kudamu dengan yang baru asal engkau tunjukkan surat kuasa dari kami. Akan tetapi, oh si cu, jangan engkau melibatkan diri dalam pertempuran karena hal itu akan menghambat terlaksananya tugasmu yang penting. Berangkatlah dan hadiah besar menantimu setelah engkau menyelesaikan tugas itu dengan baik. Oh bukan menerima surat kuasa dari Raja Kin dan berangkatlah dia menunggang seekor kuda pilihan yang baik. Demikianlah, selagi di perbatasan masih terjadi pertempuran, Oh bukan memasuki kota Raja Hengchou dan tidak sukar baginya untuk menemukan gedung istana tempat tinggal Perdana Menteri Chin Kui. Perdana Menteri Chin Kui tergopoh-gopoh menerima utusan Raja Kin itu dan mengajaknya bercakap-cakap dalam ruangan rahasia yang tertutup rapat. Dia pernah bertemu dengan Oh bukan sebagai utusan Raja Kin, apalagi ketika Oh bukan memperlihatkan surat kuasanya, Chin Kui percaya sepenuhnya kepada datuk itu. Dia menyambut tamunya dengan jamuan makan. Setelah mereka makan minum, Perdana Menteri Chin Kui lalu menanyakan maksud kunjungan Oh bukan. Saya datang diutus oleh Sri Baginda Kerajaan Kin yang marah sekali karena barisan sang telah menyerang daerah Kin dan saya diutus untuk menegur dan milah nanyakan kepada Chin Taijin, pembesar Chin, mengapa hal seperti itu dapat terjadi? Sri Baginda minta agar saya menyampaikan kepada Chin Taijin bahwa kalau Taijin tidak segera membujuk Kaisar Sang agar cepat menghentikan serangan dan menarik kembali pasukan dari daerah Kerajaan Kin, maka Sri Baginda akan memutuskan hubungan dengan Taijin dan akan menyerang dan membasmi sang selatan wajah Chin Kui agak berubah pucat dan dia menelan luda beberapa kali sebelum menjawab. Oh secu, harap sampaikan kepada Sri Baginda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas penyerangan itu. Percayalah, saya sudah berusaha sekuatnya untuk mencegah penyerangan itu, akan tetapi semua ini gara-gara si Kepala Batu Jenderal Gakkawi. Dia dapat mempengaruhi Kaisar sehingga Kaisar menyetujui penyerbuan itu. Akan tetapi, saya akan berusaha mati-matian untuk membujuk Kaisar agar barisan itu ditarik kembali. Tunggu dan lihatlah saja, saya yakin pasti akan berhasil, hem, saya harap saja janjimu ini akan dapat dipenuhi dengan cepat, Sin Taijin. Karena kalau tidak, tentu Sri Baginda akan menganggap bahwa Taijin mengkhianati persahabatan. Nah, sekarang setelah saya menyampaikan pesan Sri Baginda, saya mohon dirilakan melaksanakan tugas lain. Saya minta tolong kepada Taijin agar suka memberitahu DL mana adanya rumah seorang perwira yang bernama Han S.L.Tiong, seorang perwira dalam barisan yang tkut menyerbu ke utara, Han S.L.Tiong? Ah, aku ingat. Dia adalah perwira baru yang ditugaskan membentuk pasukan Halilintar. Rumahnya berada di L sebelah barat jembatan Rembulan, di ujung selatan kota, Oh Si Chu, terima kasih, Taijin dan saya mohon pamit, Oh Kan bangkit berdiri dan merangkap kedua tangan depan dada sebagai penghormatan. Sebentar, Si Chu Perdana Menteri Chin Kui mengambil sebuah kantung kain yang sejak tadi telah dipersiapkan dan memberikan kantung itu kepada tamunya. Ini ada sedikit hadiah dari kami untuk Si Chu, hadiah atau bingkisan seperti ini sudah biasa diterima Oh Kan, maka dia pun tidak sungkan lagi, menerima kantung kain yang cukup berat itu, lalu membungkuk dan keluar dari gedung besar itu. Tak lama kemudian Oh Kan sudah tiba di depan rumah Han S.Tiong. Dia menambatkan kodanya di sebatang pohon, kemudian dia memasuki pekarangan rumah itu. Seorang laku-laku setengah tua yang bekerja di pekarangan itu sebagai tukang kebun menghampirinya. Melihat seorang kakek menggendong buntalan kain kuning dan kepalanya memakai topi bulu, tukang kebun itu segera bertanya dengan sikap hormat. Chuan mencari siapakah Oh Kan memandang tukang kebun JG itu lalu menjawab, aku mencari Chuan rumah, ada urusan penting sekali, wah, sayang sekali, Chuan. Majikan, saya bersama istrinya sedang pergi memimpin pasukan untuk berperang mengusir penjajahkin kata tukang kebun itu dengan ada bangga. Oh Kan mengerutkan alisnya. Hem, mereka pergi dan belum pulang? Kalau begitu, siapa saja yang tinggal di rumah tinggal nyonya tua dan nona kecil? Tolong panggil mereka keluar. Aku dapat menyampaikan urusan penting ini kepada mereka saja, melat tamu itu sudah tua dan agaknya mempunyai urusan penting, tukang kebun tidak curga. Baiklah, Chuan. Silakan duduk menunggu DL ruang tamu, saya akan melaporkan kepada nyonya tua, tukang kebun mengantar Oh Kan Fcgie masuki ruangan tamu yang berada di bagian luar rumah itu, kemudian dia masuk ke dalam untuk melaporkan kedatangan tamu itu kepada Luma. Ketika itu, Luma sedang berada di dapur membantu pelayan wanita setengah tua yang menjadi pelayan dalam keluarga itu. Bilan juga membantu. Anak berusia tujuh tahun ini memang ingin membantu segala pekerjaan yang dilakukan neneknya. Mereka mempersiapkan masakan untuk makan siang nanti. Ketika tukang kebun melaporkan bahwa di ruang tamu menunggu seorang tamu laki-laki tua yang mengatakan ada urusan sangat penting untuk disampaikan kepada Luma, nenek ini lalu mencuci tangannya. Selapakah, nek tidak tahu siapa, mungkin tamu kenalan ayahmu, kata Luma, lalu ia melangkah keluar dari dapur menuju ke ruangan tamu di depan. Bilan tidak mau ketinggalan, menggandeng tangan neneknya, ikut pergi ke ruangan tamu. Setelah Luma dan Bilan memasuki ruangan tamu, Mira satu meihat seorang laki-laki tua duduk di atas kursi dan memandang kepada mereka dengan sinar mata penuh segera. Ongukan bangkok berderle dan segera bertanya. Aku ingin bertemu dengan Hansi Tlong dan Laterlnya. D.L. mana mereka Luma menduga bahwa tentu KKT INL kenalan Bal AHA Asitiong, maka ia pun menjawab, Hansi Tlong dan istrinya telah ada di rumah, mereka pergi perang dan belum pulang, dan siapakah kalian ini saya Luma, bibi mereka dan ini Han bilang, anak tunggal mereka, Ongukan memandang anak perempuan, itu. Sungguh seorang anak perempuan nih yang manis dan mungil sekali. Kalau dia membunuh anak ini, hal itu sudah merupakan pembalasan hebat yang akan menghancurkan hati Han S.L. Tiong dan istrinya. Akan tetapi dia meragu. Mungkin Sri Baginda Raja KIN mempunyai rencana lain dengan anak musuh-musuhnya ini. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk memaksa suami istri itu datang. Sebaiknya dia culok dan bawa saja anak ini dan diserahkan kepada Sri Baginda Raja KLN. Setelah berpikir demikian, tiba-tiba dia menjulurkan tangan kanannya hendak menangkap lengan bilan. Eh, Ongukan terbelalak, kaget dan heran. Anak perempuan kecil itu dapat mengelak sehingga tangkapannya luput. Mau apa engkau bentak bilan dan ia sudah memasang kuda-kuda, siap untuk berkelahi. Nek, dia ini orang jahat, Nek. Hati-hati, dia orang jahat. Ongukan merasa kagum juga. Hebat anak ini, pikirnya. Selain memiliki bakat gerakan yang amat gesit, juga tempatnya cerdik bukan main. Maka dia lalu melangkah maju dan rembah tangannya menyambar. Belan mengelak, akan tetapi apa artinya kegesitan seorang anak perempuan berusia 7 tahun terhadap datuk yang sakti itu. Sekali jari tangan Ongukan menyambar, bilan sudah tertotok dan terkulai. Akan tetapi Ongukan menangkapnya sehingga anak itu tidak sampal roboh dan sekali angkat, belan sudah berada dalam ponongan lengan kinya, terkulai lemas, tak mampu bergerak atau bersuara. Melihat ini, luma terbelalak dan ia marah sekali. Tadi ketika cucunya berteriak mengatakan bahwa laki-laki itu jahat, ia tentu saja tidak percaya. Akan tetapi sekarang ia marah sekali. Bagaikan seekor singa betina direbut anaknya, ia menyerbu dengan kedua tangan membentuk cakar ke arah Ongukan. Mau apa engkau dengan cucuku? Lepaskan ia. Lepaskan bilan, engkau penjahat akan tetapi tangan kanan Ongukan yang memegang tongkat tular cobera kering bergerak dan robohlah luma tanpa dapat bersuara lagi karena totokan tongkat itu mengenai ulu hatinya dan ia tewas seketika. Biarpun tidak mampu bergerak dan bersuara, bilan masih sadar dan ia melihat dengan metel, terbelalak betapa neneknya roboh dan tak bergerak. Lagelah tidak dapat mengeluarkan suara tangis, akan tetap dari kedua matanya bercucuran air mata. Pembantu wanita yang padel-gerak pesan oleh luma untuk mengeluarkan minuman untuk tamu, muncul di pintulah terbelalak melihat luma menggelepak di atas tanah dan bilan dipondong seorang kakek yang memegang sebatang tongkat ular, dan anak itu menangis tanpa suara. Poci dan cawan minuman yang dibawanya di atas baki terlepas dari tangannya dan jatuh mengeluarkan bunyi berkerontangan. Melihat ini, sebelum pembantu Fianita Jitu melarikan diri, Ongukan kembali menggerakkan tongkatnya yang menyambar dan mengenai leher wanita itu. Tanpa mengeluarkan suara lagi wanita itu pun roboh dan tewas seketika. Setelah membunuh dua orang wanita lemah itu, Ongukan lalu melangkah keluar sambil memondong bilan yang maka LN drastangisnya setelah melihat luma dan pembantu rumah tangga itu dibunuh kakek yang menculiknya karena khawatir kalau-kalau ada yang melihatnya dan menjadi curiga melihat anak yang dipondongnya itu mencucurkan air matu dan wajahnya jelas menunjukkan tangis. Walaupun telaga ada suara keluar dari mulutnya, Ongukan menepuk tengkuk bilan DDN anak perempuan itu terkulai dan pingsan, seperti tidur. Ongukan menyimpan tongkatnya, diselitkan diikat pinggangnya, kemudian dengan langkah lebar hendak keluar dari pekarangan itu. Akan tetapi, tukang kebun yang tadi pertama kali menyambutnya, melihat dia tergesa-gesa keluar sambil memondong bilan. Tukang kebun itu tentu saja menjadi curiga. Dia mengejar dan renang hadang di depan kakek itu. Hei, maukah bawa ke mana nonai bilan itu? Lepaskan tukang kebun itu menerjang untuk merampas bilan dari tangan Ongukan. Datuk ini melihat bahwa gerakan tukang kebun itu cukup kuat, menunjukkan bahwa dia pandai bermain silat. Akan tetapi tentu saja tingkat kepandayan tukang kebun itu tidak ada artinya dibandingkan tingkat Ongukan. Menghadapi terjangan tukang kebun itu, Ongukan menyambutnya dengan tendangan kaki kanannya. Cepat dan kuat sekali tendangan itu. Biarpun tukang kebun itu sudah berusaha mengelak, tetap saja ujung sepatu Ongukan masih menyambar iganya. Krek tukang kebun itu terpelanting keras dan roboh tak dapat bergerak lagi. Tulang-tulang iganya patah-patah dihantam tendangan kaki Ongukan. Karena khawatir kalau banyak orang akan melihatnya, dan merasa yakin bahwa tukang kebun itu juga tewas, Ongukan lalu cepat keluar dari pekarangan itu. Dengan cepat dia menuju ke pintu gerbang kota raja sebelah utara. Melihat seorang kakek menggendong seorang anak perempuan yang agaknya sakit atau tertidur dipondong dengan sikap penuh kasih sayang, tentu saja tidak ada orang yang mencurigainya dan Ongukan dapat keluar dari kota raja dengan aman. Sementara itu, sepergi Ongukan, Perdana Menteri Chin Kui lalu berusaha keras untuk membujuk Kaisar Song Kauetsu, memperingatkan Kaisar bahwa gerakan penyerbuan yang dilakukan Jenderal Gak Kui itu sesungguhnya salah sama sekali. Bangsa Kin yang berada di utara selama ini tidak pernah mengganggu daerah sang di selatan sehingga kita berada dalam keadaan tenteran penuh damal, dapat bekerja membangun kembali kerajaan di daerah yang tanahnya lebih subur. Mengapa sekarang mencari permusuhan? Kalau nanti kerajaan Kin membalas dan menyerbu ke selatan, bukankah hal itu ia akan mendatangkan kesengsaraan? Hamba yang akan mengusahakan minta maaf dan hamba berani menanggung bahwa Sri Baginda Raja Kin tidak akan melakukan balas dendam terhadap penyerbuan itu, asalkan paduka segera memerintahkan Jenderal Gak Kui agar menghentikan penyerbuan dan meneruk kembali bala tentara, demikian Pesdana Menterle CHLN Kul mengakhiri bujukannya. Kaisar Kauetsu menurut, apalagi ketika para menteri lain juga mendukung usul Perdana Menteri Chin Kui. Juga pada dasarnya Kaisar Kauetsu merenang seorang yang tidak suka perang. Maka, dia pun segera mengambil keputusan dan dikirimlah utusan dengan perintahnya kepada Jenderal Gak Kui untuk menghentikan penyerbuan ke utara dan menarik kembali barisannya ke daerah selatan. Jenderal Gak Kui merasa kecewa, marah dan menyesal sekal. DLA telah memenangkan pertempuran DLA banyak tempat dan sudah menguasal daerah yang luas. Akan tetapi karena kesetiaannya, terpaksa DLA meninggalkan daerah yang telah dikuasainya itu dan kembal ke selatan, diiringi tangis kecewa penduduk daerah yang ditinggalkannya. Akan tetapi dia masih ragu untuk pulang ke Kota Raja dan mendirikan perkemahan di daerah tapal batas. Dia hanya mengutus para perwiranya kembali ke Kota Raja dan mengantar laporan tertulis yang ditujukan kepada Kaisar Kauetsu. Karena sudah tidak ada pertempuran lagi, Han Si Tiong dan Liang Hang Yel juga ikut pulang dengan sebagian darah pasukan dan para perwiranya. Kalau di sepanjang perjalanan, pasukan yang pulang ke Kota Raja membawa kemenangan ini disambut oleh rakyat dengan gembira, setelah memasuki Kota Raja, dari pihak pemerintah malah tidak ada renyambutan dan suasananya dingin saja. Hal ini adalah karena perintah dan pengaruh Perdana Menterle CHTN Kul yang menganggap barusan yang menang perang itu bahkan meruglekan kerajaan. Betapapun juga, ketika menerima para perwirah yang pulang dan menghadapnya, Kaisar Kauetsu menerima mereka dengan baik. Bahkan DLA lalu memberi anugerah pangkat kepada para perwirah yang namanya disebut dalam daftar jasa yang dikirlem Jenderal Gak Khoi. Karena Han S.L. Tiong dan istrinya dipuji-puji oleh Jenderal Gak Khoi, maka Kaisar Kauetsu memberlanugerah kedudukan panggema muda kepada Han S.Tiong dan istrinya dan keduanya diangkat menjadi bangsawan. Suam beli istri INL Yalu pulang ke rumah mereka. Taruh bersama para perwirah lain, begitu masuk Kota Raja mereka langsung menghadap Kaisar. Ini merupakan peraturan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Tentu saja mereka merasa gembira sekali, terutama sekali Hang Yei. Kalau diingat bahwa tadinya ia hidup dalam rumah pelesir Asuhan Luma dan walaupun ia tidak diperas, namun tetap saja ia pernah menjadi seorang pelacur. Dan sekarang, ia memperoleh seorang suami yang baik dan yang mencintainya, tidak memandang rendah walaupun suaminya tahu bahwa ia seorang bekas pelacur. Dan ia telah mempunyai seorang anak yang manis pula. Sekarang ditambah lagi anugerah dari Kaisar yang mengangkat ia dan suaminya menjadi bangsawan. Bangsawan yang berkedudukan terhormat sebagai panglima muda. Semua ini sungguh cocok sekali dengan ramalan yang ia dapatkan dari Kuan Imbyo, kuil dari Seng Dewi ngulas asih itu. Dengan hati dipenuhi kebanggaan dan kebahagiaan, bersama suaminya ia pulang membawa hadiah pedang bengkok bergagang emas untuk anak mereka. Akan tetapi, alangkah heran rasa hati mereka ketika mereka tiba di depan rumah mereka. Keadaan tempat tinggal mereka itu hampir tak dapat mereka kenali lagi. Pekarangannya tak terawat, penuh dengan rumput liar dan daun-daun, kering. Agaknya sudah lama sekali tidak pernah disapu dan dibersihkan. Dinding rumah itu pun kotor dan semua pintu dan jendela di depan tertutup. Rumah itu tampak sunyi sekali. Sungguh aneh. Seluruh penduduk kota raja sudah mendengar bahwa sebagian pasukan yang pergi berperang sudah pulang. Mustahil kalau rumah, pelayan wanita, tukang kebon dan bilan belum mendengar akan kepulangan neraka. Mereka tidak ada yang menyambut. Dengan hati merasa heran dan tidak enak suami istri itu berlari memasuki pekarangan. Setelah hampir tiba di pintu depan, tiba-tiba muncul seorang para jurid dari pintu samping. Melihat Hansi Tiong dan Liang Hang Yei, para jurid itu memberi hormat. Tentu saja suami istri ini bertambah heran melihat adanya seorang para jurid di situ. Hansi Tiong cepat melompat ke depan para jurid itu. Hei, siapa engkau dan mengapa berada di sini Han Chiang Kun? Saya memang hari ini bertugas menjaga rumah Chiang Kun ini, jawab para jurid itu. Menjaga rumah kami? Kenapa? Dan di mana putri kami? Di mana luma dan para pembancu tanya S.L.Tiong sambil mengerutkan alisnya. Pra jurid itu tampak bingung. Dia mengerti bahwa suami istri perwira ini belum tahu akan malah petaka yang menimpa keluarga mereka dan agaknya dia menjadi orang pertama yang harus Sernioje ceritakannya. Dia merasa tidak enak sekali harus menyampaikan berita yang menyedihkan itu. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini, Chiang Kun. Hanya ada saya yang bertugas jaga hari ini. Kwe Chiang Kun atasan saya yang memerintahkan kami ini lakukan penjagaan di sini secara bergantian dan hari ini tiba giliran saya, akan tetapi kenapa? Apa yang telah terjadi? Kemana perginya semua penghuna rumah ini? Di mana anakku Liang Hang Yel yang sudah tidak sabar lagi bertanya, suaranya mengandung kegelisahan. Para jurid itu menelan luda beberapa kali sebelum menjawab, kemudian memberanikan diri menjawab, Chiang Kun dan Hu Jin, telah terjadi hal yang menyedihkan di rumah ini, kurang lebih sebulan yang lalu, Hansi Tiong menangkap lengan para jurid itu dan mengguncangnya. Apa yang telah terjadi? Hayo cepat ceritakan para jurid itu mengangguk, angguk. Kurang lebih sebulan yang lalu, di rumah ini telah ditemukan luma dan pelayan wanita telah tewas, dan tukang kebun terluka parah, dan anakku, putriku BL-an teriak Hang Yei wajahnya menjadi pucat sekali. Iya, iya, hilang. Tidak ada yang tahu kemana, ayuh Hang Yei sudah melompat ke seram di depan dan mendorong jauh pintu depan. Pintu itu terpalang dari dalam, akan tetap mendorong dari kedua tangan Hang Yei yang disertal tenaga sakte itu membuat palang pintu jebol dan daun pintunya terbuka. Hang Yei berlari-lari memerleksa semua bagian dalam rumah. Kosong. Benar-benar telah kosong, tidak ada seorang pun di situ. Anak Koya tidak ada di rumah itu. Bilan. Bilan. Bibilumala menjerit-jerit menanggil sambil berlari ke sana-sini mencari-cari, akan tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba si Tiong merangkulnya dan melihat suaminya, Hang Yei merangkul dan menangis. Tiong ke, di mana Bilan? Dan Bibilumala. Apa yang terjadi dengan merekala menangis terseduh-seduh di atas dada suaminya? Hang Si Tiong mendekat kepala isirinya. Yei Moi, tenangkanlah hatimu, Yei Moi. Dalam keadaan seperti ini kita harus menguatkan perasaan hati. Ingat sepak terjangmu dalam pertempuran. Engkau seorang wanita gagah perkasa, harus mampu dan kuat menghadapi apapun juga. Tenangkanlah hatimu, Hang Yei menumpahkan kegelisahannya melalui tangis. Setelah tangisnya meredah dan ia mampu menguatkan hatinya, ia melepaskan rangkulannya. Dengan wajah pucat dan sepasang meti merah, ia bertanya kepada suaminya. Tiong ke, bagaimana dengan Bilan? Apa yang terjadi dengan anak kita itu? Tenangkan hatimu, Yei Moi. Aku sudah mendengar cerita para jurlet itu. Bibiluma dan pelayan wanita telah dibunuh orang. Tukang kebun kita terluka parah akan tetapi kata para jurit itu, sebelum tukang kebun pewas, dia sempat dibawa oleh Kwee Chiang Kun. Dan anak kita agaknya dibawa lari pembunuh itu, ahaha. Siapakah yang melakukan ini? Aku bersumpah akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bilan, anak kita, bagaimana nasibnya tenangkan hatimu? Setidaknya, aku yakin Bilan masih hidup. Kalau penculik itu berniat membunuhnya, tentu sudah dilakukannya seperti ketika dia membunuh yang lain. Kalau dia menculik anak kita, itu berarti dia menginginkan anak kita hidup-hidup dan selama Bilan masih hidup, ada harapan bagi kita untuk dapat berjumpa lagi dengannya, akan tetapi, siapakah yang melakukan kekejian ini? Siapa yang memusuhi kita seperti ini kita tunggu saja. Aku sudah memerintahkan para jurid tadi untuk mengundang Kwee Chiang Kun ke sini. Engkau tahu, Kwee Chiang Kun adalah sahabat kita yang baik. Tentu dia mengetahui lebih banyak dari tukang kebun kita itu, tak lama kemudian muncullah Kwee Chiang Kun. Perwira Kwee ini tidak ikut pergi berperang karena dia bertugas sebagai perwira pasukan penjaga kota raja. Dia bersahabat balk dengan Hong Si Tiong dan biarpun dia tidak termasuk anak buah Jenderal Gakul seperti halnya S.L.Tlong, akan tetap perwira Kwee I.N.L. pun seorang yang tidak suka kepada Perdana Menterle Chin Kui. Begitu diterima oleh si Tlong dan Hong Yei, Kwee Chiang Kun merangkul sahabatnya itu. Han Chiang Kun, aku merasa ikut prihatin atas malapetaka yang menimpa keluargamu selagi kalian pergi berjuang melawan penjajah Kin, katanya terharu. Terima kasih, Kwee Chiang Kuit. Duduklah dan ceritakanlah sejelasnya kepada kami apa yang telah terjadi dalam rumah kami ini ketika kami pergi bertempur, kata Han Si Tiong. Mereka berkelega duduk bertiadapan. Mirang lebih sebulan yang lalu, tepatnya mungkin sedah 35 hari, padu suatu pagi aku mendengar laporan dari anak buahku yang melakukan peron-peron bahwa telah terjadi perembunuhan di rumahmu ini. Mula-mula yang mengetahuinya adalah seorang tetanggamu yang melihat tukang kebunmu menggeletak di pekarangan. Mendengar bahwa pembunuhan itu terjadi di rumahmu, aku sendiri lalu bergegas datang melakukan pemeriksaan. Ternyata bukan hanya tukang kebun yang menggeletak dalam keadaan terluka parah, melainkan juga luma, bibi kalan itu, dan wanita pembantu rutnah tangga kalan telah menggeletak tewas di kamar tamu, Kwee Chiang Kun, siapa yang melakukan pembunuhan keji ini? Dan apa yang terjadi dengan anakku Wilan Hong Yei bertanya tak sabar. Tenanglah. Ye Elmol. Biarkan Kwee Chiang Kun melalutan ceritanya, suaminya menenangkannya Kwee Chiang Kun yang bernama Kwee Gi itu, seorang pria tinggi besar gagah berusia kurang lebih 40 tahun, menghela nafas panjang dan memandang dengan sinar mata penuh ibah kepada Hong Yei. Pada saat itu, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Wilan yang tidak berada di rumah. Akan tetapi aku melihat tukang kebun itu masih hidup, maka aku lalu menyuruh orang memanggil Tabib dan merawatnya. Setelah dia siuman dari pingsannya, aku segera bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Sebelum DLA tewas karena luka parah, semua tulang iganya patah-patah, dia bercerita kepadaku. Katanya pagi hari itu datang seorang laki-laki berusia 60 tahun lebih, rambut, kumis dan jerigotnya lebat dan sudah putih semua, mengenakan top aslem seperti yang biasa dipakal suku-suku asing di utara dan barat, memegang sebatang pongkat tular kobra kering, wajahnya menyeramkan dengan mat lebar dan liar, tubuhnya sedang dan tegap. Tamu itu datang mencari kalian berdua. Ketika dijawab bahwa kalian pergi, dia minta bertemu dengan siapa saja yang berada di rumah. Tukang kebun itu lalu memberitahu rumah dan tukang kebun itu kembali ke pekarangan depan, tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam. Akan tetapi, tak lama kemudian diami lihat laki-laki tua itu keluar dari dalam rumah sambil memondong bilan yang tampak kelemas dan anak itu misangis tanpa suara. Tukang kebun berusaha untuk merebut kembali anak itu, akan tetapi penculik itu lihai sekali. Sebuah tendangan yang amat kuat mematahkan tulang-tulang iga tukang kebun itu sehingga dia roboh pingsan. Nah, demikianlah ceritanya. Setelah menceritakan semua itu, dia pun menghembuskan napas terakhir. Ketika aku memeriksa jenazah luma dan pelayan itu, mereka berdua tewas dengan luka di ulu hati dan di leher. Luka itu kecil saja, agaknya tertusuk benda tumpul, akan tetapi di sekitar luka itu berwarna menghitam. Tentu mereka keracunan hebat sekali dan tewas seketika. Dari kenyataan itu, jelas bahwa laki-laki tua itu seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, sunyi sekali setelah Kwee Chiangkun menyelesaikan ceritanya. Suami istri itu saling berpandangan dan perlahan-lahan dari kedua mata Hangyei kembali menetes-netes air mata. Tiong Kho, kenalkah hengkau dengan Jahanam itu tanya Hangyei Sanrebil menahan isak tangisnya. Sambil mengerutkan alisertia, Hansi Tiong menggeleng kepala. Aku tidak mengenalnya, tidak pernah melihatnya, mendengar pun belum. Kenapa orang yang tidak dikenal relakukan semua kekejaman ini? Aku pun tidak mengenal orang dengan gambaran seperti itu. Akan tetapi kenapa dia menculik anakku Hangyei mengepal kedua tangannya, kegelisahan, kedukaan dan kemarahan memenuhi hatinya. Kwee Chiangkun menghela nafas panjang. Kiranya peledak salah lagi kalau aku mengira bahwa perbuatan orang yang keji ini tentu merupakan suatu balas dendam akan tetapi kami berdua tidak mengenal orang macam itu. Bagaimana dia dapat membalas dendam kalau kita mengenalnya pun tidak? Ada urusan apa antara orang itu dengan kami kata Hangyei penasaran sekali. Tidak selamanya orang yang mendengedam kepada kita turun tangan sendiri. Bisa saja dia menyuruh orang lain yang liai untuk melaksanakan balas dendamnya itu. Mungkin saja orang yang membunuh bibi kalian dan menculik putri kalian adalah orang suruhan, seorang pembunuh bayaran, kata Kwee Gi. Hansi Tiong mengangguk-angguk apa yang dikatakan Kwee Chiangkun itu benar sekali. Tentu ada orang yang sakit hati kepada kita, yang secara pengecut membalas dendam kepada keluarga kita. Betapapun juga, masih ada harapan baga kita bahwa mereka tidak akan mengganggu bilan yang tidak bersalah apapun kepada mereka. Karena, perkiraanmu itu ku rasa benar sekali Han Chiangkun. Kalau pembunuh itu menginginkan kematian anakmu, tentu hal itu telah dilakukan yang di sini. Tidak perlu bersusah payah menculik anak itu keluar dari kota raja yang tentu saja mengandung resiko ketahuan. Aku bersumpah akan mencari penculik itu, membunuhnya dan merampas kembali anakku. Aku tidak akan berhenti sebelum dapat menemukannya Hang Yei berkata dengan tegas dan penuh kemarahan. Si Tiong menghela napas panjang. Tentu hal itu akan kita lakukan, Yei Moi, akan tetapi harus dengan persiapan matang dan sebagai seorang yang memegang kewajiban, kita harus mengembalikan dulu kedudukan yang dianugerahkan kepada kita. Ahaha, sungguh bertubi-tubi malapetaka menimpa diri kami, Kwee Chiangkun. Pertama, kami harus ikut berduka dan prihatin karena Jenderal gak dipaksa menghentikan gerakannya dan menarik mundur pasukannya yang sudah mulai memperoleh kemenangan. Kemudian setelah kami pulang dengan hati berat, kami bahkan dihadapkan dengan periswa pembunuhan bibi de-AA2 orang pembantu kami dan penculikan anak kami, Han Si Tiong menarik napas panjang lagi dengan wajah diliputi kedukaan. Aku mengerti, Han Chiangkun. Biarpun engkau dan istrimu mendapat anugerah pangkat panglima muda dan menjadi bangsawan, namun hati kalian diliputi kedukaan. Aku juga mengerti akan keputusan Sri Baginda Kaisar yang mengejutkan itu, yang memerintahkan Jenderal gak menghentikan gerakan penyerbuan ke utara dan menarik mundur pentaranya. Semua ini gara-gara bujukan Perdana Menteri Cinkui dan antek-anteknya sehingga Sri Baginda Kaisar mengambil keputusan seperti itu. Jam diam aku sendiri sudah mengirim orang yang dapatku percaya untuk mengabarkan tentang perje buatan Perdana Menteri Cinkui ini kepada Jenderal Gakul, kata perwira Kue E.G. Hem, begitu kahon SL Tiong mengepal tinjunya. Kasihan Jenderal Gak yang gagah perkasa dan budiman. Kasihan rakyat yang tinggal di sekitar perbatasan sebelah utara yang tadinya sudah dibebaskan oleh pasukan kita. Mereka mengantar penarikan mundur pasukan di bawah pimpinan Jenderal Gak dengan ratap tangis. Kalau begitu, untuk apa kami lebih lama lagi bertugas sebagai perwira? Kue E.Ciang Kun, kami berdua akan mengundurkan diri, kami akan pergi mencari putri kami sampai dapat kami temukan, Kue E.Ciang Kun dapat memaklumi keadaan sahabatnya. Demikianlah, Hansi Tiong dan Liang Hang Yei lalu mohon ijen untuk mengundurkan diri dan berhenti dari jabatan mereka dengan alasan harus mencari putri mereka yang hilang diculik orang. Permohonan berhenti ini hanya sampai di tangan Jenderal Chiang Sanbo yang berhak menangani urusan ini. Seperti kita ketahui, Jenderal Chiang Itil adalah anak buah Perdana Menteri Cinkui dan dia pernah bentrok dengan si Tiong dan Liang Hang Yei karena dia tertarik oleh kecantikan Hang Yei. D.L.U. tidak berani mengganggu sumi istri itu karena mereka menjadi para pembantu Jenderal Gakul, oleh karena itu membaca permohonan suami istri itu untuk berhenti dari pekerjaan mereka, tentu saja dia segera menyetujui. Hansi Tiong dan Liang Hang Yei lalu berkemas, menjuali harta miliknya lalu meninggalkan ketaraja. Mereka berdua merantau, mencari-cari putri mereka. Akan tetapi penculik itu sama sekali tidak meninggalkan jejak sehingga mereka tidak tahu harus mencari kemana. Dari ciri-ciri penculik itu seperti yang diceritakan oleh tukang kebun mereka kepada Kulok Lang Kun, mereka mendengar keterangan dari orang-orang Kang Ong, Sungai Telaga, Dunia Persilatan, bahwa yang dimaksud itu mungkin seorang datuk yang bernama Ong Kan dan berjuluk Tuat Beng Coa Ong, Raja Lar Pencabut Nyawa. Akan tetapi selama bertahun-tahun INL datuk itu hanya dikenal sebagai seorang yang datang dari SLN Klang dan riamannya amat terkenal DL Utara, DL daerah yang tenid duduki kerajaan KLN. Karena itu si Tiong dan Hang Yei pergel merantau ke Utara, lalu ke Sinkiang. Sampai hampir dua tahun mereka merantau dan mencari-cari, akan tetapi semua usaha mereka selasya. Mereka tidak dapat menemukan datuk yang mereka curi Gai itu, bahkan akhirnya di daerah Sinkiang mereka mendengar bahwa datuk itu mungkin sekali sudah tewas, walaupun tak seorang pun dapat memastikan akan hal itu dan tidak ada pula yang tahu di mana kuburnya. Juga tidak ada orang yang dapat mengatakan di mana adanya bilan yang diculik itu. Akhirnya setelah semua usaha mereka sia-sia, si Tiong dan Hang Yei menghentikan usaha mereka mencari puter mereka. Dengan kecewa dan duka Mieke lalu membeli sebidang tanah di dekat Si O, Pelaga Barat, dan hidup sebagai petani, mengasingkan diri dari dunla ramai. Mereka hidup sederhana. Seng waktu akhirnya mengobati sakit hati dan kedukaan mereka. Mereka menerima nasib dan hidup sebagai petani, mendapatkan ketenterertian dan kedamaian di tempat yang sunyi dan indah itu. Penduduk sekitar telaga yang indah itu kadang melihat sepasang suami istri ini menunggar, keledai mereka di sepanjang tepi telaga sambil menikmati pemandangan yang indah sekali dari tempat itu. Mereka hidup terasing dan jauh dari dusun, seperti dua orang pertapa. Bahkan para penduduk dusun di sekitar telaga tidak pernah tahu bahwa sepasang suami istri itu adalah bekas panglima dan telah memperoleh gelar bangsa Wandarl Kaisar Songkawotsu. Apa yang terjadi dengan bilan? Mari kita ikuti perjalanan Oukandatukri yang dikenal dengan julukan Tuat Beng Coaong itu, yang berhasil membawa bilan yang ditotok pingsan dan dipondongnya itu keluar pintu gerbang kota raja sebelah utara. Orang-orang yang melihatnya tentu menduga bahwa kakek itu memondong cucunya yang sedang pedur. Setelah tiba jauh dari kota raja, Oukandatukri menurunkan bilan dan membebaskan totokannya. Bilani Yerik merasa tubuhnya kaku dan lemah, jatuh terduduk. Kini ia terbebas dari totokan, mampu bergerak dan mengeluarkan suara. Begitu ia dapat menggerakkan tangan kakinya, tanpa memperdulikan tubuhnya yang masih terasa lemah, ia sudah meloncat bangun. Kakek jahat, engkau telah membunuh nenek, pelayan dan tukang kebun KNI. Aku harus miembalaskan kernatan mereka setelah mengeluarkan suara bentakan ini, ia lalu menerjang dan menyerang kakek itu kalang kabut. Akan tetapi apa artinya serangan seorang anak berusia tujuh tahun? Biarpun bilan sejak kecil telah digembleng dasar-dasar ilmu silat oleh ayah ibunya, namun tentu saja ineng hadapi seorang datuk seperti Oukand, kepandainya itu sama sekali tidak ada artinya. Sekali tangan kiri kakek itu menyambar, anak itu telah terpelanting dan terbanting roboh. Hem, anak bandel. Kalau engkau tidak mau menaatiku dan berjalan sendiri dengan baik-baik, aku akan membuatmu tidak dapat bergerak seperti tadi. Kemudian aku akan menyeretmu. Bilan adalah seorang anak yang memiliki keberanian besar. Mendengar ancaman itu ia sama sekali tidak merasa takut, bahkan kini ia sudah bangkit dan dengan nekat ia inenyerang lagi. Ongukan menangkap lengan bilan, akan tetapi anak itu cepat mendekatkan mukanya dan menggigit tangan kakek itu. Uhaha Ongukan yang tidak mengira tergigit tangannya. Karena merasa nyeri dia lalu mengibaskan tangannya dan kembali bilang terpelanting. Akan tetapi ia bangkit lagi, mukanya merah karena marah dan ia sama sekali tidak menangis, kakek iblis. Ku bunuh engkau teriaknya dan kembali ia menerjang. Ongukan diam-diam merasa kagum akan kenekatan dan keberanian anak itu, akan tetapi dia juga merasa terganggu. Kini dia menggerakkan tangan dan sekali jari tangannya menotok, bilan roboh dengan tubuh lemas dan kaki tangan lumpuh. Akan tetapi ia masih dapat mengeluarkan suara dan lapun memaki-maki. Kakek jahat. Kakek iblis. Muka jelek, hatimu lebih jelek lagi hem, engkau memang bandel dan keras kepala. Engkau mencari sakit sendiri. Disuruh berjalan sendiri baik-baik tidak mau, rasakan sekarang aku akan menyeretmu. Uhukan melepaskan pita rambut bilan sehingga rambut yang panjang itu terurai lepas. Kemudian kakek itu menjembak rambut bilan yang lebat dan hitam, lalu menyeret tubuh yang telentang itu di belakang. Tentu saja bilan merasa tersiksa sekali. Belakang kedua lengan dan kakinya, juga punggung dan pinggulnya, terasa sakit-sakit karena terseret dan terantuk batu-batu di jalan. Tubuh bagian belakang itu lecet-lecet, pakaiannya bagian belakang juga pecah-pecah. Rasa pedih menusuk tulang. Akan tetapi ia mengerahkan hatinya, tidak mau berteriak, tidak mengeluh. Hanya matanya yang menjadi basah dan alr-metel, turun ke atas kedua pipinya. Setelah berjalan agak jauh, Ongkati merasa kesal juga harus menyerep tubuh anak itu. Sama tledak enaknya dengan memondong. Dia berhenti dan menoleh. Dilihatnya anak itu sama sekali tidak mengeluh, melainkan mengertakan gigi dan kedua matanya mengeluarkan air metu namun sedikit pun tidak terdengar tangisnya. Anak yang luar biasa, pikirnya kagum. Bagian belakang tubuh anak itu sudah lecet-lecet berdarah, akan tetaplah tledak pernah mengeluh, dan sepasang metu yang jeli itu memandang kepadanya penuh kemarahan. Nah, tidak enak bukan kalau kusret? Apa sekarang engkau masih keras kepala dan tidak mau berjalan sendiri? Belan adalah seorang anak yang pemberani dan keras hati, akan tetapi di samping itu ia juga seorang anak yang cerdok, bukan main. Pikirannya berjalan cepatlah sudah melihat untung ruginya. Kalaulah berkeras tidak menaati perintah penculiknya, ia akan tersiksa, terluka dan mungkin akan tewas. Kalau begitu, tentu ia tledak beri kesempatan lagi untuk membalas semua kejahatan yang telah dilakukan kakek itu. Sebaliknya kalau ia menaati, selain penyiksaan yang menghina itu tidak perlu ia rasakan, juga masih terbuka kesempatan baginya untuk membalas dan kalau mungkin membunuh kakek ini. Setelah pikiran secepat gelat ini bekerja, ia lalu mengatakan keputusan hatinya. Baik, aku akan berjalan sendiri, ongukan tersenyum, merasa menang dan dia lalu membebaskan totokannya sehingga Belan mampu bergerak kembali. Belan maklum bahwa menyerang lagi dengan nekat akan sia-sia belakalah harus menekan kemarahannya dan menahan kesabarannya, menanti terbukanya kesempatan yang baik untuk membalas dendamlah bangkit dan merasa betapa bagian belakang tubuhnya nyerle sekal, panas dan pedis sehingga tak tertahankan lagi lah menyeringai kesakutan. Melihat INL, ongukan yang merasa kagum dan suka melat anak perempuan yang pemeranlah dan tahan uji itu mengeluarkan sebuah bungkusan dari sakunya. menghadaplah kesana, akan kuobati lecet-lecet itu Belan tidak membantah, lalu berdiri mebelakangi kakek itu. ongukan membuka bungkusan yang terisi obat bubuk berwarna kuning. Dia menaburkan bubuk kuning itu pada luka-luka di bagian belakang tubuh Belan. Anak itu merasa betapa panas dan pedih di tubuhnya segera hauang terganti rasa dingin dan nyaman. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Oukan. Dia melangkah dan Belan berjalan di sampingnya. Setelah berjalan tanpa bicara beberapa lamanya, Belan lalu bertanya, mengatur agar kemarahan tidak muncul dalam suaranya. Engkau ini siapakah? Kek Oukan tersenyum dan mengelus jenggot putihnya yang lebat. Dari suaranya, anak ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sungguh seorang anak yang luar biasa. Hem, mau tahu selapa aku? Aku bukan orang biasa saja. Namaku Oukan, akan tetapi dunia perselatan mengenal aku sebagai Toat Beng Coa. Ong pantas tongkatmu ular kering, kata Belan sambil memandang ke arah tongkat yang kini dipegang tangan kanan kakek itu. Haha, engkau cedera. Siapa namamu? Namaku Honbilan, Kek, Hanbilan. Nama yang bagus, Ong kan mengangguk-angguk. Datuk ini adalah seorang yang berwata aneh dan terkenal kejam sekali. Dia dapat membunuhi orang tanpa berkerdipi akan tetapi, betapapun jahatnya, ada juga saatnya dia bersikap seperti seorang manusia biasa yang dapat tertarik dan merasa suka kepada seseorang seperti sekarang dia merasa suka sekali kepat fa anak perempuan yang diculuknya ini. Sikap Belan yang pemberani itu membuat dia kagum dan suka. Akan tetapi, Kek, engkau yang tidak mengenal aku, kenapa sekarang menculiku? Dan nenek Luhma, pembantu rumah tangga dan tukang kebon kami, apa kesalahan mereka terhadapmu? Kenapa mereka kau bunuh di hujani? Pertanyaan ini, Ong kan tertawa. Dia adalah seorang manusia yang tak pernah menyadari akan kesalahannya. Dia percaya bahwa segala yang dia lakukan adalah benar, tidak jahat, karena semua perbuatannya itu ada alasannya. Nafsu daya rendah memang menjadikan hati akal pikiran sebagai sarangnya dan melalui hati akal pikiran inilah nafsu setan membisikkan alasan-alasan untuk membenarkan segala perbuatannya yang menyimpang dari kebenaran. Setan itu cerdik, bukan main. Dia niyebelah semua perbuatan sesat dengan alasan-alasan yang tampaknya masuk akal dan benar. Hem, engkau ingin tahu mengapa aku melakukan penculikan dan pembunuhan itu, Be'elan? Semua itu untuk menghukum dosa yang dilakukan ayah ibumu. Mereka telah membunuh pangeran Cuesel dalam pertempuran, maka Sri Baginda Rajatin lalu menyuruh aku untuk membalas dendam kematian putranya, Akan tetapi, kenapa aku yang kau culik dan mereka yang kau bunuh? Kami tidak mempunyai kesalahan apapun Bilan membantah. Kalau ayah ibumu berada di rumah, tentu mereka yang akan kubunuh. Akan tetapi mereka tidak berada di rumah. Yang ada hanya engkau putri mereka dan orang-orang itu. Maka engkau yang kuculik dan mereka kubunuh sebagai pembalasan atas kematian pangeran Cuesi, pada saat itu terdengar suara derap kaki kuda datang dari belakang. Ongukan berhenti melangkah dan menengok. Be'elan juga memutar tubuh. Mereka melihat seorang laki-laki menunggang kuda datang dari arah belakang. Ongukan lalu berdiri di tengah jalan menghadang dan mengangkat tangan kiri ke atas sebagai tanda menghentikan penunggang kuda itu. Kuda dihentikan, debu mengepul dan laki-laki itu melompat turun dari atas punggung kudanya. Dia seorang laki-laki kurang lebih 40 tahun dan melihat sebatang golok yang terselip di punggungnya dapat diduga bahwa dia seorang yang siap menghadapi genguan dengan kekerasan. Seorang tokoh kengau yang mengandalkan ilmu silatnya untuk membela diri. Mukanya bulat, tubuhnya kokoh dan sinar matanya mencorong. Alisnya berkerut ketika ia memandang kakek yang menghentikannya di tengah jalan itu. Paman tua, ada keperluan apakah engkau menghadang perjalananku? Tanya laki-laki itu sambil memandang kepada Be'elan yang berdiri di tepi jalan. Apakah ada sesuatu yang perlu ku bantu? Memang ada yang perlu kau bantu, sobat. Aku sudah tua dan cucuku ini masih kecil. Kami membutuhkan kudamu untuk melanjutkan perjalanan kami. Maka, engkau lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan tinggalkan kudamu untuk kami pakai, kata Ongukan dengan senyum. Dia bohong. Aku bukan cucunya. Dia bukan kakeku. Dia menculiku tiba-tiba Be'elan berteriaklah melihat sikap gagah laki-laki itu dan mengharapkan pertolongan darinya. Laki-laki itu mengerutkan alisnya semakin dalam dan memandang kepada Ongukan dengan tajam penuh selidik. Eh, benarkah itu, pamantua sikap lembut Ongukan lenyap, terganti pandang macu mencorong dan suaranya juga ketus. Jangan mencampuri urusanku. Berikan saja kudamu itu kepada ku. Em, engkau sudah menculik seorang anak perempuan dan kini hendak merampas kuda aku? Orang tua, jangan engkau berani main-main di depanku. Engkau tidak tahu siapa aku? Aku adalah orang yang disebut Hui Leong Sin Tu, golok sakti naga terbang. Minggirlah dan jangan ganggu aku lagi dan biarkan aku mengantarkan anak ini kembali ke orang tuanya. Barulah aku mau mengampunimu heheheh, kalau begitu terpaksa GKU harus membunuhmu kata Ongukan tertawa sambil menggerakkan tongkat tularnya. Tongkat itu meluncur ke arah dada laki-laki itu. Akan tetapi orang yang mengaku berjuluk Hui Leong Sin Tu itu dengan tangkas dan gesitnya mengelah ke belakang dan sekali tangan kanannya merabah punggung, tampak senar berkelebat dan sebatang golok yang amat tajam telah berada di el tangan kanannya. Ongukan tidak peduli. Serangan pertamanya yang dapat dihindarkan lawan itu membuatnya penasaran dan dia pun menyerang lagi. Kini tongkat tular kobra itu membuat gerakan melayang dan melingkar-lengkar menyerang ke arah titik-titik jalan darah maut di bagian tubuh lawannya. Hui Leong Sin Tu terkejut bukan mat, mengenal serangan yang amat berbahaya. Dia cepat memutar goloknya Minangkos Samlil mengerahkan tenaga dengan maksud untuk mematahkan tongkat tular kobra kerling itu. Terangguk tampak bunga apel berpijar dan bukan tongkat tular itu yang patah, melainkan golok itu terpental dan hampir saja terlepas dar tangan pemegangnya. Laki-laki itu terkejut bukan main. Dia adalah seorang ahli silat yang kenamaan dan tergolong jagoan sehingga memperoleh julukan golok sakti naga terbang. Goloknya amat terkenal dan jarang menemukan tanding. Akan tetapi sekali ini berhadapan dengan seorang kakek, tongkat tular kering kakek itu dapat membuat goloknya terpental. Tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan sakti. Akan tetapi dia tidak mendapat kesempatan untuk berpikir karena tongkat yang sudah berubah menjadi gulungan sinar hitam itu sudah menyambar lagi ke arahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.